sudah menyatu jangan terlalu kena gak terlalu manis Assalamualaikum teman-teman bunda-bunda di Taiwan hujan gak jadi ada badai ya bun badainya sudah berlalu kayaknya pergi ke daerah China sana ya ke daerah Tanjina sana jadi melewati Taiwan jadi kali ini saya mau bagi resep sebenarnya saya mau bikin bolu sarang semut bunda tapi kok gak jadi gak bersarang jadi si bun bolu biasa gak bantar bahkan bagus dan hasilnya itu menul juga rasanya juga karamel tapi bukan karamel bentuknya kalau karamel kan bersarang itu ya bunda tapi ini gak bersarang sama sekali lembut malah kayak gimana bikinnya benar apa salah bikinnya kalau salah tolong ya direct di koreksi yang bisa-bisa bikin bolu sarang semut oke kita langsung saja kita langsung saja kita bikin karamelnya terlebih dahulu ya bun 180 gram gula pasir saya timbang satu lah satu oke kita bikin karamelnya terlebih dahulu ini pakai satu telur saya coba bun kita coba dulu pakai api kecil ya ini bikin karamel terlebih dahulu tanpa dikasih air ya bun jadi saya pakai cuma separuh satu telur ini kan dua telur tapi saya pakai separuh dulu bun ya pakai satu gelas air panas berarti 200 ml berarti kita pakai 100 air panas ya bun bentar ya tunggu ini karamelnya meleleh saya mau nimbang margarin 25 25 gram ditimbang loh ditimbang mencoba itu setengah resep bun nanti biar kalau nggak jadi itu nggak nggak mau bajer nggak mau bajer nah setelah larut semuanya baru kita masukkan air panas secara bertahap ya bun ya Allah ngaramel sekali apa ngaramel diaduk sampai larut dalam air sampai menyatu ya bun gulanya sama airnya menyatu setelah air dengan gula karamel menyatu lalu kita masukkan margarin masukkan ya bun masukkan langsung lalu dimasak biar menyatu setiap orang beda ya caranya tapi saya caranya seperti ini bun menyatu saja sudah oke kayak gini karamelnya sudah melalah harus semuanya ya merata melalah jangan sampai ada yang menggelundul masukkan api ya bun lalu kita dinginkan ya ingat dinginkan baru nanti kita bikin adonan ini benar-benar dingin ya nanti baru kita bikin adonannya nah ini karamelnya tadi sudah agak dingin ya bun anget tubuh jadi kita langsung bikin adonannya kita timbang kepung terigu 30 saja 30 ya bun ya terus tepung kanjinnya juga jadi 60 60 ya bun oke kita masukin baking powder sedikit saja ya bun karena ini saya pakai separuh ini saja nah soda kue tersebut saya mau merek apa soda kuenya ini saya merek taiwan merek taiwan ini baking powder nah sedikit saja jangan banyak-banyak bun ya karena saya cuma pakai satu telur ya bun oke saya singkirkan terlebih dahulu lalu kita aduk rata diaduk nah kita masukkan margarinnya pelan-pelan munggu margarinnya dingin atau anget kuku ya bun jangan panas ya dimasukin nah pelan-pelan diaduk kita masukin semuanya kita masukin ya bun jangan sampai ngisah karena sudah ukuran nah pelan kita aduk enggak pakai mixer enggak lah pakai gin aja lalu kita masukkan satu telur putih satu aja ya bun aduk rata semuanya bun kayak gini ya bun tuh teksturnya sudah menyatu jangan terlalu lama karena kalau mengembang itu enggak bagus nanti ya teksturnya kalau mengembang nanti enggak enggak menyerang oke lalu kita taruh cetakan nah saya cetakannya pakai ini ya bun karena ini sedikit cuma satu telur jadi ini diolesi margarin nah kita panaskan kukusan karena ini saya pakai kukusan ya bun ya bukan dipanggang jadi kukus kukus karamel baru kukus karamel kita kukus ya bun nah ini saya pakai kukusan lalu kita tunggu apa berbuih dulu baru nanti kita tutup ya ingat jangan ditutup sebelum berbuih ini saya tutup tadi ya bun ya selama 20 menit tereng wah kita angkat kita tusuk dulu ya bun pakai tusuk gigi kita tusuk kalau sudah enggak menempel wah ini sudah mateng oke lalu kita angkat nah ini bunda ya ini sudah dingin coba kita buka kita potong-potong ya bun nah bun kita balik ya kuase kita balik ya bun menul-menul coba kita potong gimana hasilnya ya bun bismillahirrahmanirrahim ini nunggu dingin ya baru boleh dipotong ya bu jengkel nah ding 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 nah kok enggak ini ya berserat ya bun ya seratnya di bawah nah jadi bronis gimana nih bun ayo gimana siapa yang mau komen di bawah bisa dimakan tapi ini enggak berserat menul-menul bun walaupun enggak jadi tapi jadi bolu bun enak rasanya mentul-mentul ayo kita makan ini ya masih bisa dimakan lah walaupun bukan karamel karamel bolu apa ini ya bolu ini bun ya oke teman-teman walaupun enggak jadi tapi masih bisa dimakan ini bolu loh jadi menul-menul tapi gimana enggak jadi makan bismillahirrahmanirrahim malah jadi bolu tapi ini malah jadi roti kek roti kek kek bolu malahan piye nah gimana caranya mau bikin lagi tidak menyerah enak rasanya tuh enak teman-teman enak enak terus enggak enggak terlalu manis tapi sarang tapi tidak itu tidak apa tidak bersarang aku jadi kek saya mau coba lagi besok saya mau coba lagi lucu lucu sekali gimana IPB gimana ini oke terima kasih untuk kali ini gagal tapi enggak bukan gagal total semuanya malah jadi gue bolu bunda enggak ngerti senapal malah malah lagi enak kok rasanya tuh enak tapi ya ini tidak bersarang cuma enggak ngerti enak 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 teman-teman habis habis malah mau lagi mau makan mama enak loh teman-teman masya Allah besok bikin lagi ya saya tidak akan menyerah maunya bikin kue karamel malah jadi bolu bolu coklat eh bolu gula merah apa bukan gula merah bolu karamel tapi bukan karamel enggak ngerti tidak menyerah pokoknya besok mau bikin lagi mau bikin lagi saya teman-teman ya terima kasih jangan lupa terima kasih terima kasih banyak siapa yang bisa bikin bolu karamel sarang semut kasih saya resepnya bun pieto aku baru kali ini loh gak jadi bikin guru keram mau bikin lagi wassalamualaikum amatollahi wabarakatuh dadah 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 selamat menikmati